Hai hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada anda permainan pada ASEAN Women Online Championship antara Women Grandmaster Medina Wardha Aulia menghadapi Women International Master Nutake Priyanka dari India. Dan ini pada ronde pertama, untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Pion memukul Pion, Menteri memukul Kembali, Kuda G ke F3, Pion memukul Pion, Gajah ke C4 mengancam Menteri, Menteri ke D6, Putih Rokade. Dilanjutkan permainan dengan Kuda ke F6, Kuda ke B3, yaitu mengancam Pion ke depan, Kuda ke C6 menambah kekuatan terhadap Pion, disini Kuda memukul Pion, Kuda memukul Kuda, Kuda memukul Kuda, dan Gajah ke E7. Mempersiapkan Rokade dari Hitam. Medina Wardha Aulia melanjutkan dengan Gajah ke B3, mungkin mempersiapkan Pion untuk melaju ke C4. Disini, Hitam Rokade pada permainan sebelumnya pernah dimainkan dengan Gajah berkembang ke E3. Disini sesuai rencana C4, dan ini langkah Nobel T. Pion ke A6, Pion ke H3, Menteri Gajah 7, Menteri ke E2. Dilanjutkan benteng ke D8 mengancam Kuda ke depan, sehingga Kuda mundur ke F3. Psikologis juga, bermanufar ke depan ke petak strategis, petak E5. B6, iaitu mempersiapkan Fian Seto Gajah, Kuda ke E5, Gajah ke B7, dan di posisi ini Gajah ke G5. Langkah meragukan yang ditunjukkan oleh komputer dari putih. Sebelumnya, bahwa Gajah ke C2 adalah salah satu opsi terbaik, di mana ke depan kita akan melihat bahwa Gajah ini mengontrol petak benteng E4. Cukup berbahaya ke depan petak ini. Di mana apabila benteng ke D4, maka B3, teman-teman, mempersiapkan Fian Seto. Benteng ke D8, maka tidak mungkin Fian Seto karena apa. Di sini benteng langsung mengancam menteri, mengancam Gajah ke depan, sehingga Kuda ke F3 mengancam benteng. Benteng ke D7, baru dilanjutkan dengan nantinya Fian Seto karena apa. Kuda sudah mengontrol petak D2. Namun kita kembali. Di posisi ini, Gajah ke G5, sehingga dilanjutkan permain dengan H6 mengusir Gajah. Gajah ke H4, benteng ke D4. Kita lihat, teman-teman. Dengan tempo mengancam Gajah, juga bermanufor ke depan ke petak E4. Gajah mundur ke G3, maka benteng ke G4 mengancam menteri dalam waktu yang sama mengancam Kuda. Oleh karena itulah bentengnya sebelumnya Gajah untuk berpindah ke C2 untuk mengancam atau melindungi petak E4. Dilanjutkan dengan menteri ke F3 juga menyelamatkan menteri. Dan cukup berbahaya kita lihat satu diagonal dengan Gajah. Di sini Gajah ke D6 terlebih dahulu, teman-teman. Apabila benteng terlalu bersemangat memukul kuda dengan harapan membuka Gajah mengancam menteri, ini justru belundar. Karena apa Gajah akan memukul benteng mengancam menteri? Pertukaran menteri di posisi ini, Gajah menyelamatkan diri dan Gajah juga menyelamatkan diri dengan tempo memukul pion. Dan jelas, di posisi ini justru putih lebih baik. Oleh karena itulah teman-teman, di dalam posisi seperti ini kita kembali terlebih dahulu Gajah ke D6. Maka dilanjutkan dengan kuda ke D3 menyelamatkan diri, benteng ke D8. Sebelumnya layak dicoba dengan benteng ke E5. Kita lihat membuka akses Gajah mengancam menteri. Menteri ke D1, benteng ke G5, mengancam Gajah. Apabila Gajah memukul Gajah, maka akan terjadi taktik windmill dengan benteng memukul pion. Raja berpindah ke H1, benteng memukul pion F2, open skak. Maka akan dimanfaatkan ke depan, melakukan taktik windmill, akan digorogoti satu persatu semua yang di baris kedua. Raja berpindah, benteng ke G2 skak, Raja ke H1, barulah menteri memukul Gajah. Dan kita lihat, hitam sangat unggul. Namun kita kembali. Di posisi ini, hitam memiliki langkah aman dengan benteng ke D8. Dilanjutkan permain dengan benteng ke D1. Benteng ke D4, yaitu dengan jelas membuka akses Gajah mengancam menteri. Sehingga di sini, Gajah memukul Gajah juga mengancam menteri. Benteng memukul Gajah. Menteri ke E2 menyelamatkan diri. Menteri ke D8, kita lihat langsung juga. Seperti, ala hingga. Dimana menteri, benteng-benteng, mengancam langsung ke kuda. C5 masih dilanjutkan mengancam benteng. Benteng terlebih dahulu ke D7. Apabila teman-teman di posisi ini benteng atau pion memukul pion, maka inilah yang diharapkan oleh putih karena bak. Kuda sekaligus juga menyelamatkan diri dengan memukul pion, teman-teman. Benteng memukul benteng di sini. Di sini kuda memukul Gajah. Benteng memukul benteng skak. Menteri memukul kembali. Menteri menyelamatkan diri ke D7, maka kuda memukul benteng. Dan kita lihat, permainan kembali sebanding. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di posisi ini terlebih dahulu benteng ke D7, dilanjutkan dengan kuda ke E5. Menyelamatkan diri juga mengancam benteng. Benteng ke E4, dengan jelas mengancam menteri, juga mengancam kuda. Maka di sini benteng memukul benteng, juga mengancam menteri. Kuda memukul benteng. Menteri ke D2. Benteng memukul kuda. Dan kita lihat, di sini adalah keunggulan satu perwira dari hitam. Benteng ke D1. Di posisi ini bisa juga dengan Gajah untuk melindungi kuda. Tetapi dipilih langsung Gajah ke D5. Langsung menghalangi akses dari menteri dan benteng. Menteri ke C3, mengancam benteng. Juga men-support pion. Di sini pion memukul pion. Pion ke F4 mengusir benteng. Benteng ke F5. G4 lagi-lagi mengusir benteng. Benteng memukul pion. Gajah memukul gajah. Pion memukul kembali. Benteng memukul pion. Di posisi ini juga dengan harapan. Masih diusahakan oleh putih. Bermanufar menteri. Mengancam ke depan dengan tempo. Mengancam benteng. Menteri ke E7. Menteri ke D2. Benteng langsung ke D4. Maka memaksa pertukaran benteng. Pion memukul kembali. Menteri memukul pion. Dan menteri ke C5. Memaksa pertukaran teman-teman. Karena apa? Langsung juga sejajar. Dengan raja. Sehingga pertukaran menteri. Masih dilanjutkan dengan B4. Kuda ke D3. A3. F6. Raja ke F1. Raja ke F7. Raja ke E2 mengancam kuda. Dan setelah kuda ke E5. Di sini juga. Medina Wardah Auli yang menyerah. Karena apa? Jelas. Dalam skala master. Ungkul satu perwira. Sangat mudah ke depan. Memenangkan permainan. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik. Dimana kita dapat mengambil pelajaran. Sedikit saja kesalahan. Dapat berakibat fatal ke depan. Dan semoga permainan ini. Bermanfaat untuk kita semuanya. Jika Anda suka dengan konten catur seperti ini. Mari kita support channel dengan cara like. Subscribe dan share. Apabila ada saran ke depan. Jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan sangat senang. Menerima kritik dan saran yang membangun dari Anda. Tentunya mari juga kita support terus percaturan ke Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax